Dari bencana alam hingga demonstrasi dan operasi militer, Garda Nasional siap diterjunkan. Pasukan ini adalah pasukan cadangan AS yang dimobilisasi bila diperlukan di Amerika maupun luar negeri. Personilnya punya pekerjaan tetap di luar Garda Nasional seperti dokter dan insinyur, pekerjaan kantoran atau mahasiswa. Bila diperlukan, mereka dipanggil untuk bertugas. Gagasan membentuk Garda Nasional ini diatur oleh konstitusi AS. Banyak dari drafter dari konstitusi ingin untuk tidak menciptakan armai standar. Dan hanya bergantung pada yang kita kata, penyelitian, penyelitian, penyelitian yang akan, ketika panggilan tersebut, akan meninggalkan penyelitian, mengambil musket, dan berjalan ke penyelitian. Untuk mendaftar menjadi anggota Garda Nasional, seseorang harus berusia 17 hingga 35 tahun. Mereka diwajibkan berlatih sedikitnya sekali sebulan dan menjalani pelatihan intens dua pekan tiap tahun. Mereka memberi mereka kemampuan untuk bertugas tanpa mencintai militeri full-time. Jadi, mungkin ini sedikit lebih populer sebagai pilihan setelah penyelitian di Irak dan Afghanistan. Tetapi masih ada beberapa orang yang mencintai bahwa mereka ingin bertugas tanpa mencintai dan masih berada di rumah, memiliki pekerjaan yang regular. Amerika Serikat memiliki 54 unit Garda Nasional, satu untuk masing-masing negara bagian, ditambah satu masing-masing untuk daerah khusus ibu kota Washington DC, serta wilayah Puerto Rico, Guam, dan Kepulauan Virgin. Mereka bisa dimobilisasi oleh gubernur atau presiden. Sekitar 25 ribu pasukan Garda Nasional, baik dari Washington DC maupun dari sejumlah negara bagian lain, dimobilisasi untuk menjaga ibu kota AS selama inaugurasi presiden 20 Januari. Mereka disiagakan di Gedung Kapitol, kawasan Nasional Mall, dan beberapa titik lain, membantu ribuan personel kepolisian federal dan lokal punah berjaga-jaga menghadapi gangguan keamanan. Selama pandemi COVID pun, mereka telah berperan aktif dalam mendukung tenaga medis. Meski dilatih secara militer, personel Garda Nasional jarang memanggul senjata untuk mobilisasi domestik, kecuali jika memang diperlukan untuk pertahanan diri, seperti pasukan yang saat ini dikerahkan di ibu kota AS. Terutamanya setelah keadaan pada 1970-an, ketika pesawat arm guard tersebut under the control of the Ohio State Governor fired on people at a protest, an anti-war protest, during the Vietnam War at Kent State University, there has been a profound reluctance on the part of guard leaders and the Department of Defense to have the U.S. National Guard units carry weapons. Jumlah total pasukan Garda Nasional di AS melebihi 430 ribu personel. Mereka terdiri dari Garda Nasional Darat dan Garda Nasional Udara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.